What's up guys, welcome back again di channel Sharebattom, sampai jumpa di video selanjutnya Dan hari ini gue akan mereview sebuah game eksklusif dari Nintendo yang bertemakan sepak bola Yang namanya ini adalah Super Mario Strikers Battle League Tetapi sebelum kita mulai, mari kita intro dulu guys Oke, jadi gue udah main game ini cukup lama ya, lebih dari 10 jaman Dan memang gak sampai semua cupnya itu gue selesain Tapi gue udah dapet ending credit scene-nya dengan selesain semua silver cup Nah setelah kita selesai main silver cup, itu ada cup lain yang namanya adalah golden cup Itu adalah versi silver cup yang lebih challenging aja gitu Terus gue juga udah sering banget main online-nya Jadi gue rasa udah cukup lah untuk memberitahu pendapat gue tentang game ini Jadi game ini adalah sebuah sequel dari game Super Mario Strikers Charge Yang dirilis 15 tahun yang lalu di Nintendo Wii ya, pada tahun 2007 gitu Nah di tahun 2022 ini muncul sequelnya yang namanya adalah Super Mario Strikers Battle League Nah menurut gue pribadi, sequelnya ini mengecewakan banget Kenapa? Karena buat gue Super Mario yang di Switch ini Ini tuh minim inovasi, minim konten banget Dan karakter itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pendahulunya yang di Nintendo Wii Menurut gue aneh aja sih, gue salah satu orang yang menunggu game ini Karena memang gue main cukup lama pada saat game ini keluar di Nintendo Wii Tetapi ternyata penantian 15 tahun gue itu berakhir mengecewakan Kita bandingin aja nih ya, dari yang di Switch sama yang di Wii Karakter yang bisa kita pake di Wii itu lebih banyak dibandingkan dengan yang di Switch Di Wii itu kita bisa pake 12 orang main karakter plus 8 orang karakter pembantu Yang totalnya itu ada 20 karakter Dan tiap karakter mempunyai skill yang berbeda-beda Misalkan yang kura-kura listrik ini ya, kura-kura tulang ini bisa ngeluarin tendangan listrik Atau kura-kura gede apa bro hammer ini ya Kita bisa ngeluarin palu kalau diserang Terus kalau shootnya ditekan terus bisa ngeluarin palu-palu kecil buat musingin keepernya Bayangin aja, karakter segitu banyak di Wii mempunyai skill-skill unik-unik yang berbeda-beda Beda dengan yang di Switch ini, tiap karakter hanya mempunyai stats yang berbeda-beda doang gitu Tetapi semua skillnya ya sama-sama aja gitu Yang beda cuma animasi-animasinya aja Dari animasi hypershootnya sampai animasi ketika kita pengen nyerang musuh gitu Yang kalau dilihat awal-awal ya oke-oke aja, bagus gitu Tetapi kalau dilihat lama-lama ya biasa aja gitu animasinya Karena karakternya sedikit Jadi hypershoot yang kita lihat, orangnya ya itu-itu aja Lalu belum lagi stats-statsnya disini tuh mirip-mirip semua Semua lapangan disini sama semua Yang beda paling cuma penontonnya sama lagunya aja Kita bandingin aja sama yang 15 tahun yang lalu Disini variasi lapangannya itu banyak banget Misalkan ada yang di padang pasir Di tengah-tengah itu ada tua maplet atau batu gede yang gangguin kita Lalu lapangannya ada yang semuanya besi Lalu juga ada yang di lava-lava gitu Ada batu apinya Yang tiap statsnya ini jauh lebih menarik dan unik-unik dibandingkan dengan Super Mario Strikers yang ada di Switch ini Jadi buat gue lapangannya itu jauh lebih menarik dan lebih variatif di Wii Itu padahal game 15 tahun yang lalu loh Jadi buat gue ini adalah suatu kemunduran banget gitu untuk title ini Apalagi setelah 15 tahun menunggu Kita cuma disuguhin sebuah game yang lebih inferior dibandingkan dengan pendahulunya 15 tahun yang lalu Menurut gue sih sangat mengecewakan sekali ya Yang parahnya lagi game ini gak ada yang namanya ranked gitu Jadi kalau kalian main online kalian gak akan mendapatkan apa-apa Gak ada point, gak ada leaderboard Pokoknya nothing lah Jadi semuanya kayak main casual aja Bahkan stats kita pun gak ada sama sekali Kita gak tau udah berapa kali main Kita juga udah gak tau berapa kali menang Atau kalah berapa kali itu gak ada statsnya Kecuali kalau kita main yang strikers club Di strikers club ini ya kurang gerget aja buat gue Karena gak bisa pake tim yang kita mau Jadi setiap orang mesti kasih striker gitu Jadi kasarnya kayak random lah kita ntar dapetnya apa ya kita terima aja gitu Dan gak bisa pake tim yang kita mau Jadi buat gue gak asik banget gitu Kenapa dia gak bikin ranked yang kayak biasa aja Jadi buat gue ranked disini itu gak enak banget Dan ini baru kebuka 8 hari setelah rilis gitu Jadi 8 hari pertama ya kita cuma main casual aja gitu Di antara semua sisi negatifnya ada sisi positifnya Yaitu paling salah satunya adalah kita bisa ngatur gear-gear kita Dan di tiap gear kita ini ada penambahan dan pengurangan stats Nah ini kita bisa lebih mikir untuk overall team kita ini Pengen ngebuild berdasarkan speed apa strength atau segala macemnya lah Jadi ini lebih tactical banget Jadi kalau kalian yang sangat kompetitif Kalian akan suka dengan game ini Tetapi untuk ranked semuanya itu gak guna Karena kita cuma bisa nyumbang satu striker aja ke club kita Dan orang lain juga nyumbang satu striker Ya jadi gak bisa semua teamnya kita pake untuk ranked Jadi buat gue kurang gerget banget lah Terus disini gak ada story mode Atau juga campaign atau apalah ya Ini cuma ada cup doang Yang gara-gara karakternya sedikit Jadi kita lawan team yang itu-itu lagi Jadi orangnya ya itu-itu lagi Kurang animasi juga dan tidak menarik gitu Beda sama Mario Golf atau Mario Tennis yang masih ada campaignnya Jadi buat gue ini game cukup gersang gitu ya Memang gue ngerasa game ini lebih kompetitif sih Dimana gameplaynya lebih seimbang daripada di versi yang Wii gitu Yang Wii itu lebih fun dibandingkan dengan versi Switch ini Versi Switch ini jauh lebih kompetitif gitu ya Jadi gue rada ngerti juga sih si Nintendo ini arahnya mau kemana Secara gameplay memang lebih serius gitu ya Tetapi konten disungguhkan disini Memang gersang dan minim banget gitu Setidaknya kalau ada ranked atau leaderboard Ataupun character yang lebih banyak Dan status yang lebih variatif Buat gue game ini bisa lebih menarik lagi Tapi jika disuguhkan seperti ini Gue ngeliatnya seperti game seadanya banget Tanpa konten apapun yang menarik Ya akhirnya lama-lama orang akan cepat bosan Dan seminggu setelah game ini keluar Gue mengadu sama orang pun udah susah gitu Terakhir gue nunggu hampir 10 menit Dan tidak mendapatkan satu orang pun Jadi ya buat gue pribadi Ini game penantian 15 tahun yang cukup mengecewakan Dimana gue pikir gue bisa menikmati Mario Bola Seperti sebelumnya Ternyata gue lebih cepat bosan di game ini Yang seharusnya bisa bikin gue lebih tertarik lagi Mungkin masih ada beberapa hal yang belum gue bahas disini Tapi kalian tau lah kurang lebih seperti apa gamenya Gue gak akan merekomendasikan game ini Karena kalau kalian beli ini Gue rasa kalian akan cepat bosan gitu Mungkin awal-awalnya menarik Tapi sepertinya tidak berumakan waktu lama Buat kita bosan dengan game ini Jadi sekian dulu review Super Mario Striker Chats gue ini Dan kita ketemu lagi di segmen selanjutnya Bye-bye guys